Salam Seram Hai, saya Mamot Ucapan terima kasih untuk kalian semua Yang masih setia mendukung saya Dan mendukung channel ini Setelah sekian lama tidak menghantui kalian Akhirnya saya hadir kembali Untuk menceritakan Semua kisah yang tidak ingin anda ingat Dan anda dengar Pada episode kali ini Saya akan menceritakan kisah Atau pengalaman mistis Dari sahabat Sumpah Seram Kisah ini dikirimkan ke saya Untuk diceritakan kembali Kepada sahabat Sumpah Seram Semua Selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton! Penunggu Halte Sekolah Cerita ini kami dapat Dari salah satu teman Yang mempunyai pengalaman mistis Di salah satu halte Tempat pemberhentian bus Di depan sekolahnya Dan saya akan menceritakan kembali kisah ini Saya akan menjadi Orang yang mengalami peristiwa tersebut Kejadian ini terjadi dua tahun yang lalu Saat itu saya masih duduk di bangku sekolah Tepatnya di kelas 3 SMA Jadi Halte ini berada di seberang jalan Tepat dekat depan sekolah saya Namun halte tersebut Sudah tidak bisa digunakan lagi Karena keadaannya yang memang sudah tidak layak pakai Dan sudah rusak Tepat di belakang halte tersebut Terdapat tanah yang luas Tapi ditumbuhi oleh rumput liar Yang sudah panjang Dan juga ada beberapa pohon Yang dahannya lembat Kejadian ini terjadi Waktu sudah mau masuk Maghrib Jadi hari itu Saya dan kawan-kawan Melakukan aktivitas kegiatan sore Setelah pulang sekolah Kami rutin latihan basket di sekolah Setiap sore Nah Biasanya setelah selesai latihan Kami pulang masing-masing Dengan menggunakan Kendaraan sendiri-sendiri Tapi kebiasaan saya Adalah Setiap kali selesai latihan Saya tidak langsung pulang Mengikuti kawan-kawan saya Saya biasanya Memilih untuk membersihkan diri dulu Di kamar mandi sekolah Saya akan mandi di sana Dan akan mengganti pakaian lagi Dengan pakaian yang kering Baru setelah itu Saya akan pulang Jadi biasanya Saya akan menjadi orang yang terakhir Untuk pulang dari sekolah Setelah selesai semuanya Saya langsung pulang Namun Saat sudah keluar dari sekolah Tiba-tiba hujan turun Hujan turun dengan sangat derasnya Karena waktu itu Saya sudah keluar dari sekolah Dan lebih dekat dengan halte Saya memilih berteduh Sebentar di halte tersebut Saya menunggu hujan redah Sampai akhirnya Tidak terasa Hari sudah semakin gelap Dan waktu maghrib pun Sudah masuk Namun dengan kondisi hujan Yang masih lebat Saya belum bisa pulang Dan tetap memilih berteduh Di halte tersebut Keadaan jalan pun Sudah sangat sepi Sebenarnya saya capek Karena saya hanya berdiri saja Di halte ini Karena kondisi tempat duduknya Sudah rusak Namun Tidak ada pilihan lain Saya harus tetap berteduh Agar tidak terkena hujan Saat sedang menunggu hujan Saya memilih bermain HP Tapi tiba-tiba Saya mencium sekilas wangi bunga Ya Saya yakin wangi bunga Tapi saya tidak tahu Ini wangi bunga apa Wanginya itu terasa kali Namun Wangi itu hanya sekilas saja Mengampiri saya Setelah wanginya hilang Namun beberapa saat kemudian Wangi itu lewat lagi Nah saat itu Tiba-tiba bunuh-bunuh saya merinding Dan saya merasa ketakutan yang sangat Saya mendadak merasakan ketakutan Yang luar biasa Saya sudah mencoba mengalihkan Pikiran saya Saya alihkan semua ke hal-hal yang positif Agar pikiran saya Tidak berpikir untuk ke hal-hal yang negatif Tapi saat itu Wanginya tidak hilang begitu saja Wangi itu terus saja ada di sekitar saya Dan ini membuat saya Menjadi semakin takut Dan tidak bisa mengontrol pikiran saya lagi Saya melihat ke kanan dan ke kiri Tapi tidak ada apa-apa saat itu Kemudian saya mencoba memberanikan diri Untuk melihat ke belakang Tapi saat itu juga tidak ada apa-apa Kemudian saya memilih untuk kembali bermain api Berharap bisa mengalihkan pikiran saya Agar tidak takut lagi Namun tiba-tiba Saya berteriak dan melompat Karena saya merasa seperti Ada yang menggenggam kaki saya saat itu Astaga Apa ini Apa yang terjadi tadi Apa yang memegang kaki saya tadi Saya merasa ketakutan saat itu Saya melihat ke bawah Namun tidak ada apa-apa Karena ketakutan dan Wanginya tidak hilang-hilang Akhirnya saya memilih untuk menerobos hujan tadi Tapi yang membuat saya semakin ketakutan adalah Ketika saya berjalan menuju ke motor Tiba-tiba ada suara wanita tertawa Ya itu suara kuntil anak Dengan ketakutan saya langsung Menerobos dan menghidupkan motor saya Saya langsung memilih lembut Dalam keadaan basah Setelah kejadian itu Saya memilih tidak lagi latihan Basket Sampai saya lulus sekolah Itu adalah kejadian yang sangat-sangat menakutkan buat saya Hingga membuat saya trauma Dengan hal ke Nah bagaimana menurut kalian kisah tadi Menyeramkan bukan Percaya atau tidak Tapi kalian pasti pernah mengalami Kisah mistis Atau pengalaman yang menakutkan Itu menandakan bahwa Mereka ada Di sekitar kita Ceritakan kisah-kisah menyeramkan kalian Dan jangan sembunyikan Biarkan yang lain tahu Dan bagikan Agar mereka Percaya Salam seram Terima kasih telah menonton Terima kasih.